Halo, udah nyampe Bangkok, jadi tadi lumayan perjalanannya 3 jam setengah, makan mulu, sempet tidur juga, sekarang udah di Bangkok, jadi tadi ternyata naik-naik airos itu turun ya, naik bis gitu kayak layar gitu ya, sekarang kita mau ke imigrasi, abis itu naik kereta buat ke hostelnya, yuk! Udah ambil bagasi, terus kita bersiap untuk keluar, karena emang gak diambil di-declare, ya kita gak perlu, so, art status Korea nih, pas nyampe sini biasanya pas keluar langsung di-fuss sama apa, apa yang bisa gitu, kira-kira kalau Pikachu ada gak ya, hahaha, nah ini, kita mau naik airport link, floor B, ini udah jam setengah 12, terakhir jam 12 katanya, Semoga masih keburu, beef floor Naik ini aja kali ya Jadi sebenernya kalau kayak ke Bangkok gitu tuh jelas sih informasinya, cuma kadang-kadang kita tuh suka, udah takut duluan kan Kita coba nih Kita coba nih ya, kita ke bawahnya, pakai escalator Ke beef floor Tuh, kesininya mau naik taksi gitu ya, atau, ya sih taksi sih banyakan sih ini, disini nih, karena kita mau ke airplane, jadi kayak turun lagi Jadi dia terpisah gitu, paling bawah sih, gak terpisah Paling bawah sih, gak terpisah Misalnya, ada deket, semua orang kayaknya buru-buru, soalnya udah mau tutup airport linknya, hahaha, nah ini dia Tapi itu, ukurin uang dulu kali ya Jajan dulu, jajan, jajan Kita ke Seville Nah ini Adalah tempat Favorit Si Titin Hahaha Apa ya Yang manis Yang manis sekali Kita akan coba jajan Sesuatu yang Manis Canggilan gitu gak apa-apa sih Lebih mudah aja sih Oke Hai Hai kita mencintai Kita coba ini kali ya Ini kita turun Buat beli Ticketnya Agak deg-degan sih Semoga masih bisa ya Bisa dong harusnya Kita coba Kita coba Ketemukan 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 Berapa sih Enerjuan Ketemukan 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 Kita coba Tidak ini tadi beli tokernya kayak gini biasa aja sih tokernya harganya 45 baht mahal juga ya kurang lebih sekitar 20 ribuan ya gimana sih cara gue bermegang tuh dan supi dong yang udah jam setengah 12 kali ya duduk aja oke ini keretanya kita mau sampe ke yang terakhir payatai karena hari ini karena masih sendiri minatnya disangin oke oke udah ya hidupnya diperunjungkan biar gak payback perjalanan kurang lebih jadi kita pikir perlu menelit ini kenalan loh jadi kalo jaman dulu ada tuh namanya express line jadi tau pernah tuh tahun 2000 2002 ya eh itu tuh 2015 14 2012 wah udah 7 tahun yang lalu ya ternyata ya jadi pernah naik juga yang express line tadi tuh gak berhenti-henti kalo city line ini berhenti setiap session makanya lebih murah kalo express line itu sekitar 1-120 banget gitu dan kalo gak ada nanti udah gak ada sih yang istri jadi mungkin akhirnya pada teknik ini semua gitu kali ya nah ini kita udah di city line jadi sekarang tuh udah gak ada tuh yang express line dulu tuh tahun 2012 tuh masih ada gitu city line setelah express line jadi di Sokora Bumi tuh ada dua ada dua satu express line satu city line cuman kalo express line itu langsung ke Makassan gitu gak berhenti-berhenti lah gitu ya ibarat kita kalo pertama kayak dari Manggarai mungkin gak berhenti-berhenti ya ke Bogor gitu langsung nah ada juga yang kedua itu city line city line itu yang setiap stasiun berhenti ibarat kita kalo kayak Manggarai ke Bogor setiap stasiun tuh berhenti gitu nah dulu tuh 2012 kayak gitu nah pas gak ngerti lah ya tahun 2012 pas kapan gitu udah gak diadain jadi yang diadain cuma city line aja yang tiap setiap berhenti mungkin terlalu teman kalian lagi tuh ini kan harganya 45 baht gitu ya tadi nah kalo yang express line tuh sekitar seratus atau 150 gitu tempat hidup tapi emang tempat hidup sih lebih bagus gitu lebih kayak ya kayak ala-ala airport express lah lainnya gitu ya ya ampun itu gue mau nih malem ya namanya juga sehari yang di putawan tapi seru juga sih dulu tuh suka takut gitu kalo jalan-jalan sendiri di kembang tempat kemana-mana gitu ya ternyata ya seru juga gitu emang banyak quarry-nya aja takut quarry tetep apalagi kan sekarang kan karena malem gitu ya khawatiran sih lebih khawatir udah tutup udah gak ada gitu jadi city line ini cuma sampai jam 12 malem aja nah tadi kita nyampe tuh jam setengah 12 narif banget kan gitu makanya karena hari ini hari pertama dan masih sendiri temen-temen yang lain tuh datengnya besok jadi hari ini ngingetnya di tiket BTS BTS paya time sekajin sih emang biar gak ribut-ribut nyari karena udah malem dan emang belum beli kuota sih karena emang udah pada tutup gitu jadi nanti abis ini kita lihat hotel lah kayak gimana biar jadi perbandingin sih hotel kayak apa hotel kayak gimana hotel kayak udah sampai di vayatai ini perantian terakhir berantian terakhir perantian terakhir dari Sofarnak potoletai Nah ini Kalau tadi di pencet Sekarang udah masuk Exit 2 BTS Payatai Untung gue tadi gak ke Exit 2 Dan harus pake Tangga Bye guys Exit 2 Jadi Exit 2 Bukan Exit 2 nya Payatai Nah ini hostelnya Sebelahnya ada Sepo Ketin pasti cinta banget Naik dong Bismillah Gila gimana Ada tadi Terima kasih Ini dapat Di lantai 2 Nomor 23 Blokernya Nomor 7 Kita liat ya Kayak apa Berapa tadi 200 Dikian Nomor 7 Oke Ini kamarnya Nyalakan Lantai 2 Kopernya Ketak Tengah Nanti Nomor 7 Oke Lantai 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 ya orang yang mau ke kamar ya kita di lantai dua mau sarapan di lantai lima ini isinya sebenarnya kunci charger siapa tahu bisa charger di atas wong penasaran kayak apa yang lantai lima-lantai oh dia tuh eh gimana oh jadi bisa berendam disini ini please inform our desktop ini atasnya dan itu BTS payateng wow bangkok macet this hey hello ah gila keren kalau dari BTS payateng cuma tinggal exit dua langsung ini setelah kita coba makan ya ini bisa berendam ada yang masakin nah kita udah dapet kupon semalam mau apa ya special menu nya saya coba tulur goreng kali ya yang dihalal dong dipilihin gitu mau eh pasti bisa pilih ya mau apa selamat menikmati